Cocok tanam ini ku diwentenakan pembangunan, sedangkan sing sambon kita kauni ini, sedang pas ayun langon kaya dahgi butuh-mabutuh banyu ini ku sing pemerayan wenten pembangunan, dan dos kirang bikin banyu ini. Puluhan warga Desa Pamanuk, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang antusias mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Banten Gembong R. Sumedi di halaman rumah Hanafi di Desa Pamanuk, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang pada Jumat 4 November 2022. Reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023 turut dinampingi Ketua DPC PKS Kecamatan Carenang, Abdul Munin, dan Sekretaris DPD Kabupaten Serang, Julianto. Dalam kegiatan reses tersebut, warga Desa Pamanuk mengeluhkan proses perbaikan irigasi pamarayan Tirtayasa. Pasalnya pembangunan irigasi itu kerap dilakukan bersamaan dengan masa bercocok tanam petani, sehingga petani mengalami kekurangan air. Aspirasi tersebut disampaikan salah satu warga Desa Pamanuk, Kecamatan Carenang, Kuldani saat sesi tanya-jawab dengan Gembong R. Sumedi. Masalah irigasi, saluran pemerayan, kemudian ini pencah, apa, Tirtayasa, Niko kerap kali kadang lamun ayun pas cocok tanam, Niko wenten pembangunan. Karena biasanya lamun pas ayun, cocok tanam, Niko di wentenakan pembangunan. Sedangkan, si sambung kita keundi ini, sedang pas ayun, namun kayak gaji, butuh-butuh. Banyu, Niko, sing pemerayan, wenten pembangunan. Dan dos kirang bikinnya banyunya. Lebih lanjut, Kuldani meminta, pemerintah juga melakukan pengerukan kali Cihirang yang dangkal di Desa Pamanuk. Pasalnya, akibat pendangkalan kali tersebut penyaluran air dari pamarayan, lahan pertanian milik warga terdampak kebanjiran. Sama masalah irigasi mali, sing wenten ini kali Cihirang, Pak. Kali Cihirang, sing wenten ini kelurahan Pamanuk. Niko, karena sangpun lambat, boteng di gali, Maka, yang kalah. Kali Cihirang, Niko. Dados. Dados, lamun setiap ayun cocok tanam. Niko, kerapai banjir. Niko banjir. Dados, boteng ngisi maring para petani-petani kita. Untuk itu, Kuldani berharap kepada pemerintah bisa membantu terkait usulan-usulan terkait perbaikan irigasi dan sungai di wilayahnya tersebut. Mudah-mudahan, sing wau kali menikuti usulatun kuniku bagi terbantu. Aspirasi lainnya turut disampaikan warga Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, Sobirin, yang mengeluhkan soal sistem drainase rumah tangga yang kerap kali mengalami kebanjiran di wilayahnya. Ayu tangan akan beri hal masalah bot, 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 sinjalu, luar kampung. Yang ada di depan SMP Carenang, dari pembuangan masyarakat, sampai ke depan SMP Carenang, sering berkali bergaji kebanjiran, terutama yang penyelenggungan Egi, Tidak hanya itu, dalam kesempatan reses Gembong Air Sumedi, Sobirin meminta jalan-jalan di Desa Pamanuk diberi penerangan Jalan Umum atau PJU. Menurutnya dengan adanya PJU diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu intas di malam hari. Menanggapi aspirasi warga tersebut, Menurut anggota DPRD Provinsi Banten Gembong Air Sumedi siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat, selain itu pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan aspirasi warga. Alhamdulillah, hari ini saya reses di Kecamatan Carenang ya. Dari beberapa pertanyaan yang banyak, yang ditanyakan dari masyarakat itu diantaranya adalah irigasi. Karena memang Carenang ini dari daerah pertanian, sehingga memang yang banyak diperlukan adalah masalah irigasi. Jadi masyarakat merasa ketika akan memasuki masa tanam biasanya, sering kesulitan air. Karena ternyata memang di jalur irigasinya ini ada perbaikan. Jadi ke depan ini perlu adanya koordinasi antara rencana perbaikan irigasi dengan musim tanam. Jadi jangan sampai waktunya musim tanam tapi juga ada perbaikan. Ini akan mengganggu proses cocok tanam para petani. Yang pertama, yang kedua juga ada pendangkalan Kali Ceherang. Jadi juga mungkin harus pikirkan untuk revitalisasi sungai ya. Jadi ada pengurukan supaya sungainya itu bisa lancar lagi air. Kemudian tadi juga ada permintaan terkait dengan PJ. Karena di jalan ini kalau malam gelap ya. Padahal masyarakat di sini juga setiap bulan itu bayar listrik. Ya sehingga mereka harus juga diperhatikan terkait kebutuhan PJ punya. Gera drenase. Drenase di jalan sepanjang jalan ini. Kalau nggak dibereskan, kasian masyarakatnya nanti. Karena imbas banjir. Kalau hujan sedikit, banjir. Sampai jumpa. Sampai jumpa.